Intro Kita lanjutkan perbicaraan mengenai rumah sakit Islam Ibn Sina Sumatera Barat Kembali kita bercerita tentang perjuangan Islam dari sisi rumah sakit Ibn Sina Jadi tadi kita sudah bicara berkaitan dengan tokoh-tokoh pendiri, kemudian diawali dengan dakwah kesehatan, kelompok dakwah kesehatan sampai kepada ide-ide perkembangan selanjutnya adalah ide-ide untuk mendirikan rumah sakit Ini sekarang kita akan lanjutkan cerita ini pada sisi orang-orang yang yang terlibat dengan pendirian rumah sakit Islam Ibn Sina Sumatera Barat Jadi dalam pendirian itu ada tiga badan yang bekerja sama itu adalah satu Dewan dakwah selama Indonesia pusat kemudian Yesan Rumah Sakit Islam Indonesia Jakarta dengan fakultas kedokterannya yang diketuai oleh Bapak Haji dokter Haji Ali Akbar ini yang Yarsi sekarang Yarsi yang ada sekarang itu itu di adakan kerjasama kerjasama itulah yang dinamakan dengan Dewan Da'wah Islamia Pusat Yarsi Jakarta kemudian Yarsi Sumatera Barat Terima kasih